Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilalamin Rabbis samawati walarbiwama bainahuma warabbul arasul azim Allahumma salli ala sayyidina muhammad wa ala alaih sayyidina muhammad Sahabat Pada malam hari ini Saya berada di salah satu Tempat Area apa sih Area 5 Di area 5 ini Banyak sekali Para preman yang meminta uang Tapi preman ini preman yang mempunyai ilmu Coba tanya si teteng yang tadi Coba tanya bener gak ada preman Tanya panggil-panggil dia Wah tetengnya lagi melayani Tanya lagi melayani Gak apa-apa surat Tanya aja Tanya aja Jadi saya mendapat informasi dari pasien saya Dari tamu saya Dimana tempat ini tuh banyak sekali para preman Yang meminta uang dengan cara paksa Memintanya gak tangu-tangu sahabat Maksalah intinya dia ini Tapi preman ini mempunyai ilmu Begitu makanya saya sengaja Mobil saya Saya parkir di depan Agak Miring Agak miring Supaya mengundang dia Begitu aja Alhamdulillah Alhamdulillah Itu di mobil Itu di luar Mobil siapa Mobil saya Kenapa memang Parkir sembarangan Waduh Pokoknya saya minta duit 500 ribu Tenang mbak Tenang mbak Tenang mbak Coba bagaimana Maksudnya apa Itu parkir yang benar Oh Itu kan agak miring sedikit Agak miring sedikit Tolonglah Misalnya dilurusin lah Lurusin Pokoknya Gampang Kalau dilurusin Kalau misalnya gak dilurusin 500 ribu Oh gitu Oh Berarti harus dilurusin ya Nanti saya lurusin Tapi kalau dilurusin Abang jangan minta duang ya Iya Gampang Pokoknya tidak tahu 500 ribu 500 ribu Oke Ini saya lurusin ya Kang Nanti dilurusin mobil Nanti dilurusin mobilnya Cuman gak begitu caranya Masa akan meminta uang 500 ribu Memang akan disini Siapa Akan mempunyai wilayah Atau bagaimana Saya yang punya Wilayah sini bang Abang yang punya wilayah ini Iya Oke Saya jaga parkir disini bang Oh juga parkir Oke oke Coba tanya siya Coba sini Ah emang ini bener nih ayah Ini preman sini Ayah Preman sini Bener ayah Iya ya Masya Allah Ini dia minta-minta uang Saya parkir mobil Agak-agak mencong Nih suruh-suruh Tetenya Ya bener ayah Ya bener te ya Masya Allah Cantik banget sih tetenya Iya cantik sekali Gak begitu juga bang Caranya Kalau Bisa baik-baik Bisa Bisa baik-baik Kokoknya Saya minta 500 ribu Oke Saya Enggak dong Saya gak akan kasih uang Uang 500 ribu Itu Kalau abang minta uang parkir Sewajarnya minta Paling besar 50 ribu lah Itu bakal saya kasih Itu juga kegedean Itu 50 Tapi kalau abang minta uang 500 ribu Sama aja abang ini memeras dong Oh tidak bisa Pokoknya 500 ribu Tadi kan Abang minta dilurusin Ini biar Lurusin ayah Biar saya dilurusin Nanti gampang dilurusin Pokoknya tidak tahu menahu 500 ribu Sudah Masih ini aja Kita gak tahu Nah kita gak tahu Coba abang aduk dulu Abang duduk dulu Abang duduk dulu Begini bang Kalau abang meminta uang 500 ribu Uang parkiran Saya gak akan kasih Karena bagaimanapun Itu terlalu besar Kalau menurut saya bang Cuma hanya Cuma hanya sepeleh Mobil saya Ada geser Miring Abang meminta uang parkir 500 ribu Itu sama aja pemerasan Kalau abang pengen minta uang Pengen dapat uang Ya toh kerja Jangan seperti itu caranya bang Kalau 50 ribu Ya saya kasih dah Tapi kalau 500 ribu Ya saya gak kasih Bagaimanapun Saya gak akan kasih Terserah abang mau habisin saya disini Abang mau pukul saya disini Ya saya tetap terima Karena saya gak akan ngasih Bagaimana Dengar bang Tidak tahu menau 500 ribu Gak bakalan kita kasih ya bang Ya itu pemerasan bang Sekarang Ini baru saya doang loh disini Mungkin abang setiap hari kali Meminta uang Terhadap mobil-mobil yang parkir 500 ribu itu ya Memang abang yang megang wilayah ini Kira Abang megang wilayah ini Reman berarti doang Ya abang reman disini Reman di Agus ini Reman Oke Udah sikat aja Gus Kalau begini Maksa-maksa Ini-ini aja Deteksi dulu Minta 500-500 Deteksi dulu Allah Ada ya Ada Gus Langsung aja Gus Yang begini Gak usah di Kasih-kasih Murid saya Disamping mobil aja Silahkan Kalau abang membangun itu Silahkan Tapi perjanjian 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 dulu Iya Perjanjian Kalau memang abang Kalian harus tobat Ya Oke Gimana Kalau memang Murid saya ini Kalah Baru abang Saya kasih 500 ribu Gimana Gimana Gini Abang Oke Oke Ini tempat Tempat rame Ini tempat Masih banyak Orang Saya Disini Oke Kita di luar ya Samping mobil Oke Kita disini aja Selesaikan ya Oke Kita disini Silahkan Ayo abang Kasih paham Jangan Buka Buka Cara kekerasan Iya Abang Oke Siap 500 ribu Iya Boleh Silahkan abang Keluarkan Ilmu abang Yang abang miliki Tingkat Berjanjian Abang kalah Abang tobat Tiga Lengkerjaan Gini Oke Oke Siap Bismillahirrahmanirrahim Ayo Ayo Silahkan Korin Ayo Kang Lawan dia Hati-hati Kang Hati-hati Kang Bangun 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 Masa Aku Kita ajar Kang Kita dueng Kang Allah 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 Bangun 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 Kapok Lu Hah Awas Hati-hati Dia penipu Hati-hati Awas Awas Dia masih menguarkan ilmunya Bang Asbang Bang Hati-hati Hati-hati Dia bohong Dia Buat Dia Bang Tapi Tetap Bang Kita harus Lebih kuat Dari Dia Bismillahirrahmanirrahim 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 Dari bang Sadar ya bang Udah Sesuai perjanji Nambung Udah kalah Disini Ya Gimana Abang kalah Abang dapat ilmu Dari Dukun Betul Maksudnya Abang Mempunyai ilmu Ini Buat Memegang Wilayah Ini Abang Punya ilmu Kebal Dan lain Sebagainya Begitu Jadi Gini Bang Memang Saya Udah Lama Nungguin Abang Dari Tadi Karena Saya Mendapat Informasi Bahwa Disini Ada Seorang Preman Yang Mempunyai Ilmu Tapi Selalu Membuat Onar Sengaja Memang Saya Pancing Mobil Saya Itu Agak Miring Tapi Unsur Tujuan Saya Menunggu Abang Itu Tidak Lain Saya Hanya Menyadarkan Abang Bahwa Perkara Yang Abang Lakukan Ini Perkara Yang Salah Begitu Bang Jadilah Kita Di Muka Buminya Allah Ini Manusia Yang Baik Tebarkan Kasih Sayang Kepada Setiap Makhluk Ya Bang Kalau Allah Sudah Redo Kepada Seorang Hamba Allah Akan Mudahkan Jalan Seorang Hamba Tersebut Tolong Bang Kita Sama Manusia Jangan Menyembongkan Diri Oh Dengar Bang Itu Bang Ya Iya Unsur 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 Saya Disini Cuman Satu Doang Bang Marilah Kita Sama Sama Menjadi Hamba Allah Yang Baik Gitu Bang Saya Tadi Murid Murid Saya Ini Bang Ujang Tarung Sama Abang Ilmu Abang Ditarik Karena Memang Ilmu Abang Ini Mudor Jelek Gitu Bang Kalau Ilmu Abang Bagus Ya Gak Apa Begitu Ini Bang Mau Toba Benar Agus Coba Tuntun Sahadat Sahadat Kita Sama Sama Berbaiki Bilih Sampai Sampai Di Jalan Yang Lurus Bersama Ya Asyadu Allah Ilaha Illum Wa Asyadu Anna Muhammad Rasul Allah Ya Allah Terima Allah Tawbatku Agar Menjadi Hamba Yang Lebih Baik Dan Bermanfaat Bagaimana Sifidak Amin Allah Ya Bang Ya Besok Saya Kesini Lagi Kalau Nggak Lusah Saya Kesini Lagi Kalau Saya Lihat Abang Masih Melakukan Perkara Seperti Ini Mohon Maaf Nanti Saya Melakukan Tindakan Lebih Dari Ini Begitu Disini Kan Saya Hanya Cabut Ilmu Abang Doang Begitu Ya Sudah Sekali Lagi Saya Mohon Maaf Bang Ya Saya Mohon Maaf Bermudu Saya Mohon Mohon Maaf Ya Bang Ya Ya Udah Abang Silahkan Maaf Bang Ya Itu Aja Pesan Saya Siap Sama Sama Bang Saya Sama Bang Ya Sini Duk Itu Tadi Tujuan Saya Memangkan Saya Mendapat Informasi Di Tempat Ini Ada Seorang Premen Yang Mempunyai Ilmu Itu Untuk Agus Terus Berjuang Di Jalan Allah Redoy Ya Apalagi Agus Kan Dari Cirebon Bismillah Allah Akan Memberikan Suatu Jalan Itu Aja Oke Sahabat Alhamdulillah Tadi Premanya Sudah Tobat Ini Menjadikan Suatu Pembelajaran Buat Diri Kita Semua Wabila Khusus Buat Diri Saya Agar Senantiasa Kita Di Muka Buminya Allah Selalu Menebarkan Daripada Suatu Kebaikan Kepada Setiap Makhluk Jangan Menjadi Seorang Hamba Yang Merugikan Kepada Sesama Makhluk Pesan Saya Kepada Kalian Semua Berbanyak Untuk Mengingat Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan Selalu Berselawat Kepada Kanjang Nabi Muhammad Sallallahu Aleyhi Wasallam Akhirul Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Waalaikumsalam Wabarakatuh